Pertama-tama mengenai desain faktorial ini, kita melakukan desain faktorial dengan menilangkan tiap level faktor dengan level faktor lain. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita punya A, level faktor A, dan B, level faktor B, maka kita memperoleh kombinasi pelakuan A-B, A kali B. Dalam desain faktorial ada yang namanya interaksi, kadang dalam desain kita ya, responnya itu menghasilkan interaksi, bisa juga tidak ada interaksi. Mari kita lihat ke contoh 5.1, di sini Anda bisa melihat ketika faktor B itu rendah, ya pada level A rendah, nilainya 20, ketika tinggi nilainya 30. Jadi dari rendah ke tinggi, faktor B ini naik dari 20 ke 30. Kalau Anda lihat ke samping, ya ketika level faktor A-nya tinggi, nilainya 40. Ketika B-nya tinggi di A tinggi, nilainya 52. lagi-lainya 52. Lagi-lagi naik. Kalau kita lihat tinggi jauh, faktor A ya, di faktor B rendah, naik dari 20 ke 40. Pada saat B tinggi, naik juga dari 30 ke 52. Ketika faktor A itu kita naikkan. Di sini, kita mengatakan ya, kita dapat mengatakan bahwa data dari respon, respon expanding kita ini tidak memiliki interaksi. Karena trend-nya sama. Ya, responnya tetap naik. Baik, di nilai A rendah maupun tinggi, B rendah maupun tinggi. Nah, kalau Anda lihat, ya, contoh berikutnya. Di sini, ketika nilai B itu rendah, A itu ketika kita naikkan dari rendah ke tinggi, nilainya naik, 20 ke 50. Tapi, sewaktu B-nya tinggi, A itu justru responnya menurun dari 40 ke 12. Yang di sini, kita katakan eksperimennya itu memiliki interaksi. Demikian juga, sewaktu faktor A itu rendah, menaikkan nilai faktor B itu menaikkan nilai respon. Tapi, sewaktu A-nya tinggi, malah sebaliknya yang terjadi. Nah, di sini kita, karena ada beberapa pengaruh. Pertama, ada pengaruh interaksi. Kemudian, ada pengaruh dari faktornya sendiri. Untuk membedakan keduanya, kita menyebut pengaruh dari faktornya langsung, ya, sebagai perubahan respon akibat perubahan level faktor, kita langsung sebut sebagai pengaruh utama. Jadi, bagaimana pengaruh A, pengaruh B, terhadap respon, itu disebut pengaruh utama. Nah, kita ambil percobaan dalam gambar 5.1 yang tadi, yang merupakan percobaan faktornya dua faktor dengan dua level. Pengaruh utama faktor A dapat dikira sebagai perbedaan antara respon rataan A pada level rendah dan respon rataan A pada level tinggi. Jadi, pengaruh A, kita ambil rata-rata. Tadi, ada dua nilai, ya. Kalau dari figure 5.1, pada A rendah, ya, ada nilai yang pada B rendah, B tinggi, 40 dan 52. Kemudian, sorry, ini A tinggi, ya. Kita ambil dari B rendah dan B tinggi. Kita jumlahkan, kita bagi dua. Dikurang, ya, nilai A yang rendah, pada level rendah, ini yang dari B rendah, 20, B tinggi, 30. Kita ratakan. Dapatlah responnya itu adalah 21. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat mencari pengaruh utama faktor B. Faktor B kita ambil pada nilai B tinggi, dikurang dengan nilai B rendah. Dapatlah nilainya 11. Inilah yang kita sebut pengaruh utama. Nah, ketika perubahan respon dalam suatu faktor tidak sama, ya, pada semua level faktor lain, maka kita dapat mencurigai bahwa ada interaksi antar faktor. Di sini kita ambil contoh percobaan dalam figure 5.2 yang tadi. Pada level B rendah, pengaruh A-nya itu adalah naik, ya, dari 20 ke 50. Nilai pengaruhnya adalah 30. Ketika level B-nya tinggi, yang terjadi adalah sebaliknya. Nilai A itu berkurang dari 40 ke 12. Pengaruh A itu menjadi 12 kurang 40, jadi negatif 28. Karena pengaruh A bergantung pada level faktor B, maka ada interaksi, ya, antara A dan B. Nah, agar jelas, ya, interaksi sebenarnya dapat lebih diamati melalui grafik. Kita plot respon dari figure 5.1 dan 5.2 ke figure 5.3 dan 5.4. Kalau kita plot, ya, nilai respon, ini adalah faktor A rendah dan tinggi, ini pada B rendah, dan ini pada B tinggi. Kalau data yang tanpa interaksi, ya, dari gambar 5.1, responnya akan nampak sama. Nah, kalau ada interaksi, responnya nampak bersilang, ya, atau nggak mengikuti sama persis. Bisa jadi hanya menurun, ya, sedikit, ya, pasti dia nggak lagi sama, sejajar. Nah, selain secara grafis, interaksi ini juga dapat kita ilustrasikan secara matematik, ya, misalnya dengan menggunakan persamaan untuk sistem dua faktor, seperti berikut ini. Jadi, kalau sebelumnya itu, untuk dua faktor, biasanya kita cuma, kalau cuma merujuk ke pengaruh faktor utama, yaitu hanya beta 1, X1, tambah beta 2, X2. Nah, di sini kita tambah. Ya, untuk menunjukkan adanya interaksi, kita tambah beta 1, 2, X1, X2. X1, X2 ini, ya, merupakan bentuk interaksi dari faktor 1 dan faktor 2. Nah, sebagai contoh untuk data di gambar 5.1, kita peroleh model rekreasi-nya menjadi seperti berikut ini. Jadi, Y itu sama dengan nilai base-nya 35,5, ditambah 10,5, X1, ditambah 5,5, X2, ini adalah faktor A, ini adalah faktor B, tambah 0,5 kali X1, X2. Nah, di sini satu hal yang perlu saya tekankan adalah nilai X1 dan X2 di sini adalah min 1 dan plus 1. Ya, kayaknya kita menggunakan faktor plus 1 dan min 1 tadi. sorry, faktor low, ya, negatif, dan high, positif. Jadi, biasanya untuk model yang seperti itu, ya, tidak punya nilai, ya, kita anggap nilai low itu negatif 1, high itu positif 1. Nah, karena pengaruh interaksi, ya, relatif kecil terhadap koefisien pengaruh utama, maka di model ini kita dapat mengabaikan. Jadi, kita reduksi balik lagi ke model kita yang biasa-biasa aja. Oke, nah, ini memang tanpa interaksi. Nah, kalau kita tampilkan secara grafis, ya, di persamaan ini, menggunakan plot contour dan permukaan respon, ya, akan tampak seperti gambar 5,5. Nah, jadi nampak seperti ini. Ya, dimana kalau Anda perhatikan, ya, ini responnya itu merata. Nah, sepanjang X1, ya, ketika X1 naik, dia tetap naik. Mau X2-nya berapapun. Begitu juga dengan respon dari X2 itu selalu naik. Tidak peduli nilai dari X1 itu bagaimana. Kontur, ya, plot konturnya juga menunjukkan trend yang sama. Dimana semakin naik, ya, nilai daya X1 maupun X2, nilai dari respon itu semakin tinggi. Nah, apabila pengaruh interaksi itu cukup signifikan, ya, anggap kita ada satu lagi model, misalnya, ya, seperti yang barusan, ya, yaitu 35,5 tambah 10,5 X1 tambah 5,5 X2 tapi ada interaksi yang pengaruhnya cukup besar yaitu 8 disini. Kalau kita membuat plot kontur dan permukaan responnya kita akan nampak seperti di gambar ini nanti akan nampak lengkungan. Ya, disini anda lihat mulai tampak perbedaan ketika nilai X2-nya itu rendah ya, maupun saat X1 dan X2-nya berbeda. Nah, di plot konturnya itu pun mulai nampak ada enggak lagi sejajar seperti tadi tapi ada lengkungan. Nah, itu tadi mengenai interaksi, ya, yang bisa kita amati langsung, ya, menggunakan grafis ataupun kita lihat lewat persamaan. Kita akan melihat ke desain faktorial dua faktor sekarang. Nah, jadi untuk mencari tahu ada enggaknya interaksi, biasanya kita perlu melakukan desain faktorial dua faktor. kalau kita kalau kita hanya melakukan percobaan dengan menguji satu faktor saja pada satu waktu, artinya kita enggak merancang desain faktorial, kita sebenarnya ada kelemahan, yaitu kita sulit mendeteksi adanya interaksi. Nah, jadi di sini, kalau kita merancang desain faktorial dengan A faktor A, B faktor B, serta N pengulangan, kita bisa menghitung seperti biasa pengaruh dari faktor utama dan faktor utama A dan B, kemudian interaksinya bisa kita menggunakan rumusan ini. Nah, untuk mencari pengaruh dari faktor A, kita bisa mulai dari mencari jumlah kuadratnya. jumlah kuadrat seperti biasa, kita jumlahkan per nilai dalam faktor A, kemudian kita kuadrat, kita bagi dengan biasanya kalau faktor A itu berarti kita jumlahkan semua pengulangannya dikali dengan berapa banyak faktor B dalam satu level faktor A. biasanya dalam faktor yang itu kita silangkan. Nah, mungkin nanti bisa lebih jelas tercontoh. Derajak kebebasan A, B, A, B, dan Anda bisa lihat sendiri agak susah membaca ini karena A, B, A, B, A, B, dan error. Ini adalah A kurang 1, B kurang 1, A kurang 1 dikali B kurang 1, dan AB dikali N dikurang 1. Nah, seperti biasa untuk menghitung kuadrat rataannya kita bagi jumlah kuadratnya dengan derajat kebebasan. Kemudian F0-nya kita hitung. Nah, kita lihat ke contoh 5.1 disini ada data eksperimen desain baterai TM itu tipe material jadi ada tiga tipe material dicoba dalam tiga suhu yang berbeda 15, 70, dan 125 derajat Fahrenheit ada empat pengulangan disini karena kita akan melakukan analisis maka sudah dicumlahkan dulu ya tiap satu pengulangan ini dijumlahkan jadi untuk tipe material 1 suhu 15 ada empat pengulangan jumlahnya jumlah respon ini 539 di suhu 70 229 dan seterusnya untuk ya semua data tipe material 1 jumlahnya 998 tipe 2 1300 tipe 3 1501 untuk suhu 15 derajat jumlah responnya 1738 dan seterusnya nah untuk menyelesaikan statistik kita lakukan uji ANOVA seperti biasa kita hitung dulu jumlah kuadrat total tiap data itu kita kuadrat kita kurangi jumlahnya tadi sekitar 3800 di kuadrat dibagi ada 3 faktor A 3 faktor B 4 pengulangan jadi ada 36 data kita dapat sekian untuk menghitung yang materi materi 1 tadi tipe materi 1 itu 998 1300 dan 1501 jumlahnya kita bagi dengan ada 12 data yang kita jumlahkan jadi kita bagi 12 dapat sekian suhu cara yang sama nah untuk interaksi tadi ada kita jumlahkan per per tiap ini ya 1 tipe material dan 1 suhu jadi yang tadi misalnya tipe material 1 suhu 15 itu jumlah pengulangan ada 4 4 pengulangan itu kita jumlahkan nilainya adalah 539 dan selanjutnya kita kita kuadratkan ada 4 data yang kita jumlahkan jadi kita bagi 4 nilai untuk interaksi adalah ya kalau kita hanya mengurang sampai disini ini adalah subtotalnya nah kita kurangi lagi dengan pengaruh dari materi dan suhu nilai interasinya adalah 9 ribuan untuk mencari error ya kita bisa mengurangi total itu dikurang dengan materi dikurang dengan suhu jumlah kuadrat untuk yang pengaruh suhu dikurang lagi yang interaksi atau bisa kita kurangi dengan subtotal langsung kita peroleh SSE adalah 18 ribuan nah ketika kita ingin menginterpretasikan hasil dari contoh 5.1 kita perlu membagi dulu jumlah kuadratnya itu dengan derajat kebebasan materi suhu interaksi dan error masing-masing derajat kebebasannya adalah 2 2 4 dan 27 untuk materi 3 kurang 1 untuk suhu juga tadi ada 3 level dikurang 1 interaksi kita kalikan aja 2 dikali 2 jadi 4 error kita kurangi aja tadi ada datanya 36 berarti derajat kebebasan total 35 dikurang dengan 2 kurang 2 kurang 4 dapat 27 masing-masing kuadrat rataan untuk materi dan interaksi kalau kita bagi kita peroleh adalah sebagai berikut dan juga error disini ada kesalahan disini ada error nah nilai f hitung itu adalah sekian-sekian sekian nah dari nilai f ini kita bisa melihat merujuk kepada nilai f rujukan yang ini untuk yang interaksi ini adalah untuk yang materi nah anda lihat untuk interaksi nilai yang dihitung f yang dihitung 3,6 itu di atas rujukan 2,73 sedangkan materi dan suhu 7,9 dan 29 itu sudah di atas 3,35 jadi disini kita dapat menyimpulkan bahwa materi suhu maupun interaksi semuanya berpengaruh secara signifikan nah ini kalau kita summarize langkah-langkah tadi tipe materi temperatur interaksi dan error kemudian kita bisa menghitung nilai f0 dan cara lain untuk menginterpretasi nilai f hitung adalah langsung mencari nilai p dari f yang kita hitung p yang semakin kecil itu menandakan kemungkinan yang semakin kecil bahwa sumber variasinya yaitu berasal dari satu sumber yang sama dengan kata lain untuk p yang sangat-sangat kecil kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin hampir tidak mungkin variasi dari material itu misalnya dengan p value 0,02 itu berarti 0,2% kemungkinan berasal dari error nah ini kalau kita plot data dari contoh 5.1 nampak seperti ini nah terkadang lagi-lagi seperti sebelumnya kita ingin melihat pengaruh faktor itu secara spesifik nah untuk melakukan ini berbagai metode perbandingan Nova yang kita pelajari sebelumnya itu dapat bisa pakai sebagai contoh kita bisa gunakan tes 2K di contoh 5.1 untuk mencari tahu perbedaan rataan ketiga bahan pada 70 derajat Fahrenheit nah disini kita ambil dulu ya Y rataan untuk ini kan kita ingin cari tahu perbedaan rataan tiga bahan berarti kita ambil dulu rataan untuk bahan satu bahan dua bahan tiga kemudian kita ambil yang pada suhu 70 derajat Fahrenheit nah kemudian sudah menghitung rataannya kita hitung nilai 2K seperti biasa 2K itu kita ambil ini drag kebebasannya tiga kemudian 27 itu drag error mse itu dari yang kita hitung kemudian n ini adalah berapa pengulangan yang dilakukan kemudian kita hitung ya Q ini kita semua melihat lewat appendix hitung hitung dapatlah 2K nya adalah nilai T nya adalah 45 47 nah selanjutnya kita tinggal melihat nilai perbedaan absolut ya pasangan pelakuan jadi misalnya materi 3 versus pertama 3 versus kedua 2 versus 1 kita lihat perbedaannya ya mana yang berada di atas 45 47 ternyata ya untuk tipe bateri 2 dan 3 pada 70 Fahrenheit ya peratan umur bateri itu bisa kita anggap sama kemudian untuk tipe 1 itu berbeda ya baik dengan yang tipe 2 dan 3 ini yang tipe 1 ini kalau kita lihat ke data dia lebih rendah nah selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan kecukupan model kalau kita hitung nilai R kawadat dari model umur baterai di contoh 5.1 kita akan dapat nilai R kawadatnya SS model dibagi dengan SS total itu adalah 0,7652 untuk mendapatkan SS model ini kita cukup jumlahkan jumlah keadaan totalnya dikurang dengan yang error ya atau kita bisa jumlahkan dari yang material ditambah temperatur ditambah interaksi yang mana aja boleh nah untuk memacikan model ini telah benar ya analisis residual juga dapat dilakukan ya disini analisis residual ini di contohnya menggunakan komputer ya anda bisa lihat disini ya ada nilai aktual yaitu nilai yang diperoleh langsung dari eksperimen tadi ada 36 data ada nilai prediksi prediksi ini adalah nilai yang kita peroleh dari ini ya menggunakan model kita dan disini untuk anda bisa perhatikan untuk pengulangan yang sama nilainya sama ya karena prediksi model itu tidak bergantung pengulangan hanya bergantung pada faktor utama dan interaksi kemudian kita kurangi untuk mengetahui residualnya kemudian disini kita mencari nilai t nya nah kita plot ya nilai residual terhadap prediksi ya kita bisa plot seperti ini nanti akan nampak titik-titik tersebar seperti berikut ini nah ini juga ada cara kita bisa plot yang nilai umur baterai yang diprediksi dengan nilai umur baterai aktual jadi yang ini kita plot residual terhadap yang kita prediksi yang disini kita lakukan prediksi dengan nilai aktual yaitu nilai data nanti nampak seperti ini ini juga bisa kita tinjau apakah nampak ini apakah ada yang aneh atau enggak itu sama seperti kasus ANOVA sebelumnya di sini nampaknya model kita cukup bagus karena penyebaran kita tidak membentuk pola-pola tertentu yang ekstrim nah kita juga bisa melakukan plot probabilitas normal untuk residualnya ini nampak seperti ini ini menggunakan komputer nah kalau dilihat enggak ada yang nampak aneh nah ini sebenarnya sama seperti plot sebelumnya menggunakan titik ini hanya menggunakan kotak residual versus nilai YIJK lagi-lagi enggak nampak sesuatu yang aneh ini cukup cukup ancak nah bisa juga kita plotkan versus tipe materi untuk melihat ada enggak pengaruh tipe materi itu ke residual ini boleh kita anggap lumayan ini ya acak juga versus temperatur juga lumayan acak nah sebelumnya kita ada mempelajari mengenai ANOVA tapi kita enggak memperhitungkan interaksi nah terkadang kita sebagai peneliti itu percaya bahwa faktor yang kita uji itu tidak saling berhubungan sehingga kita enggak perlu menyertakan model dengan interaksi nah tetapi asumsi ketiadaan interaksi dalam model dua faktor ini dapat diperiksa kita kembali ke contoh 5.1 sekarang dengan asumsi tidak ada interaksi kita ulangi ANOVA kali ini kita tidak memperhitungkan interaksi kita dapat min square untuk material dan temperaturnya sama tetapi error ada berubah sedikit kita dapat nilai F kita tahu bahwa memang kedua faktor itu punya pengaruh sampai di sana kesimpulan kita mungkin kita anggap benar kalau kita tidak melakukan analisis residual kita lakukan analisis residual kita plot sekarang ada nampak suatu pola residual itu bergerak dari positif ke negatif ke positif ke negatif lagi ini menandakan beberapa hal bisa jadi kita salah satunya adalah melupakan interaksi nah jadi bagaimana kita memeriksa interaksi kita bisa perbaiki model kita kita setakat interaksi kita simpulkan bahwa ya memang betul ada interaksi ya jadi kita ulangi seperti contoh 5.1 nah ada satu masalah dengan cara tadi yaitu kalau kita melakukan percobaan dengan satu replikasi kalau kita melakukan percobaan dengan satu replikasi saja model efeknya adalah sebagai berikut kalau kita lakukan analisis terhadap model ini ya akan nampak dalam tabel 5.9 dan kita akan menyadari bahwa varian dari error itu tidak dapat diestimasi karena pengaruh interaksi dan error percobaan itu tidak dapat dipilah dalam kasus non interaction model tereduksi menjadi bentuk ini penyelesaian untuk model ini sama seperti model efek tetap jadi tidak ada masalah walaupun satu replikasi jadi anda bisa lihat ini adalah untuk dua faktor hanya satu observasi per sel artinya untuk satu nilai pelakuan A dan satu nilai pelakuan B hanya ada satu kali pengamatan data dari sini residual maupun interaksi tidak dapat kita pisah jadi ini bermasalah kita jadinya sulit untuk memeriksa keberadaan interaksi sebenarnya ada tes yang sudah dikembangkan oleh tuking nah prosedur tersebut menggunakan asumsi sebagai berikut bahwa pengaruh dari interaksi itu dapat dimodelkan sebagai gamma to i dikali beta j dimana gamma itu adalah konstanta yang tidak diketahui nah dengan mendefinisikan interaksi seperti ini kita dapat menggunakan pendekatan regresi dan membagi jumlah kuadrat residual ke satu komponen berderajak kebebasan tunggal dan komponen itu error dengan derajak kebebasan errornya karena kita ambil satu keluar errornya itu dari kebebasannya berkurang satu nah secara matematik untuk menghitung interaksinya kita gunakan modal regresi yang kita hitung pertama kita jumlahkan hasil pengalian dari nilai pengalian dikali dengan jumlah pelakuan pertama dikali jumlah pelakuan kedua untuk pelakuan pertama dan kedua pada data tersebut kita jumlahkan semua kemudian kita kurangi dengan jumlah total data dikali dengan SSA ini dan SSB saya rasa dasarnya sudah tahu dikwadrat kemudian dikwadrat dibagi dengan A dikali B dikali SSH dan SSB nah untuk mencari nilai error kita ambil SS residual yang tersisa kita kurangi lagi dengan SSN nilai F0 dapat kita hitung SSN ini karena berderajat kebebasan tunggal langsung SSN dibagi MSA dimana MSA yang kita cari ini agak berbeda jadi kita ambil jumlah SSR yang dari residual dikurang SSN kita bagi dengan derajat kebebasan nya yaitu A kurang 1 dikali B kurang 1 dikurang 1 nah sama seperti sebelumnya jika F yang kita hitung itu diatas nilai F rujukan dimana F rujukannya itu alphanya seperti biasa 0,05 yang biasa kita pakai bisa lebih rendah itu tergantung kebutuhan nah derajat kebebasan pertama itu 1 kebebasan kedua itu dari error maka hipotesis tanpa interaksi harus ditolak kalau nilai F yang kita hitung diatas F rujukan kita akan ke contoh 5.2 untuk melihat bagaimana kita mengaplikasikan tes dari tukih ini jadi dalam percobaan ini keberadaan impurity dalam sebuah produk kimia dipengaruhi oleh dua faktor suhu dan tekanan ada data percobaan faktor yang berreplika tunggal tampilkan dalam tabel berikut ada tiga suhu ada lima tekanan dan masing-masing percobaan dilakukan hanya satu kali saja kita kita lakukan analisis untuk mengetahui ada interaksi atau enggak kita pertama hitung seperti biasa jumlah kuadrat untuk faktor A jumlah kuadrat untuk faktor B kemudian jumlah kuadrat total nah untuk residual kita menghitung dengan mengurangi total dikurang A dan B seperti biasa kemudian kita menghitung untuk SSN kita peroleh sesuai rumus 0,0985 kita cari nilai SSN kita kurangi yang daya residual dikurang dengan SSN jadi sampai di tab ini masih sama seperti ANOVA biasa hanya saja di sini ya hasil pengurangan dari total dikurang A dan B itu bukan error tapi residual dan error itu kita hitung dengan mengurangi lagi residual dengan SSN nah kita cari kita hitung nilai F dengan membagi nilai kuadrat rataan dibagi dengan kuadrat rataan error nah kita peroleh ya masing-masing nilai F rujukan adalah sebagai berikut ya disini tanpa melihat F rujukan ya kita lihat nilai P value-nya ternyata disini P value-nya 0,5674 ya untuk nilai P value-nya yang begini besar sebenarnya kita bisa mengabaikan interaksi nah tadi itu adalah materi untuk faktorial desain faktorial dua faktor dari desain faktorial dua faktor ini kita dapat mengekstensikan cara cara analisinya itu ke desain faktorial umum dengan penambahan sumber variasi saja jadi misalnya kalau misalnya kita desain sebuah desain faktorial tiga faktor ada faktor A ada faktor B ada faktor C maka sumber variasinya menjadi A B C AB BC AC ABC dan R jadi ini adalah bentuk interaksi dari AB dan C nah modelnya itu menjadi semakin panjang saja tapi sebenarnya tidak rumit jadi ini adalah dari A dari B dari C AB BC ini lebih cocoknya AC kemudian BC ABC kemudian error nah penambahan level ini tentu menyebabkan semakin banyak sumber variasi yang harus dihitung tapi cara perhitungannya tidak berubah cuma satu hal yang perlu ditekankan adalah kita perlu setidaknya dua replikasi untuk menentukan jumlah kodat error kalau semua interaksi itu ingin kita perhitungkan sebagai contoh untuk kasus tiga faktor tadi formulanya ada berubah sedikit tapi tidak banyak banyak jadi total masih cara yang sama kuadratkan semua data kita jumlahkan semua dikurang jumlahnya dikuadrat dibagi jumlah datanya ada berapa yang A jumlahkan untuk semua yang berhubungan dengan faktor A tiap level faktor A B juga sama C juga sama A dan B jumlahkan untuk tiap interaksi A B kita jumlahkan jangan lupa kita kurangi dengan yang A dan B A C sama jumlahkan untuk tiap sel A C dikuadratkan kemudian dibagi dengan berapa yang kita jumlahkan biasanya itu B dikali N kemudian kurangi dengan yang A dan C dan seterusnya kemudian untuk A B C cara termudah kita ambil yang total subtotal subtotal kita kurangi dengan yang A B C AB AC dan BC jadi untuk mencari subtotal caranya masih sama yaitu kita ambil data untuk tiap sel ABC jadi untuk pengulangan untuk faktor A faktor B faktor C yang sama kita jumlahkan kita kuadrat kita bagi dengan jumlah pengurangan N disini rumusnya mungkin saya lewatkan kita bagi dengan N dikurang ini itulah subtotal nya nah untuk SSE kita tinggal ambil SSE total dikurang subtotal nah sekali lagi mungkin saya perlu tuliskan supaya untuk subtotal SST kita cukup menjumlahkan ya Y I J K titik ya kita jumlahkan ya untuk tiap level A B C yang berbeda kita jumlahkan ya kemudian kita bagi dengan jumlah pengurangan dikurang dengan Y titik titik dikwadat dibagi dengan A B C C M nah itu untuk yang subtotal nah disini anda anda bisa lihat bagaimana kita mencari nilai rincian untuk derajat kebebasan kemudian untuk min screen kita bagi aja penggunaan untuk app nya semua kita bagi dengan error nah mari kita tinjau contoh 5.3 masalah pembotolan soft drink jadi disini ya sebuah pembotol soft drink jadi ini soft drink botol ini orang yang yang bertanggung jawab untuk membotolkan soft drink yang tertarik untuk memperoleh tinggi yang lebih seragam jadi kalau ada mungkin kadang memilih-milih sewaktu membeli minuman coca cola mungkin anda lihat yang mana yang terisi lebih tinggi itu yang anda ambil nah jadi disini untuk menghindari hal-hal tersebut si orang yang bertanggung jawab mengisi soft drink ke botol ini ingin mengurangi variasi yang tinggi dari soft drink supaya anda tidak perlu dilema setiap kali membeli soft drink nah mesin pengisi secara teoritis mengisi tiap botol ke tinggi yang tepat tetapi secara praktikal ini kan teoretikal secara praktis ada variasi yang bertanggung jawab untuk mengisi pembotolan ini ingin memahami lebih lanjut apa yang menyebabkan variabilitas kemudian ingin menguranginya insinior proses yang bertanggung jawab bisa mengontrol tiga variabel selama pengisian yaitu persen karbonasi tekanan operasi dalam filler kemudian botol yang diproduksi per menit atau kecepatan jalurnya kecepatan potolnya itu seberapa cepat melewati tempat pengisiannya jadi kita singkat ketiga faktor yang berpengaruhi menjadi faktor A faktor B atau C nah tekanan dan kecepatan mudah dikontrol tetapi persen karbonasi itu lebih sulit dikontrol karena bervariasi dengan suhu produk tetapi untuk alasan ini ya percobaan untuk anggaplah untuk percobaan ini dianggap sang insinyur itu bisa mengontrol karbonasi pada tiga level yaitu 10 12 dan 14 nah untuk tekanan dipilih dua tekanan 25 dan 30 PSI kemudian untuk kecepatan ini pembotolan ya diambil dua level yaitu 200 dan 250 botol per menit nah untuk desain faktorial ini ya karena ada tiga faktor hanya dilakukan dua replikasi sehingga diperoleh 24 run percobaan yang dilakukan dalam ini ya dalam urutan acak nah respon dari variable ya itu yang diamati adalah berapa penyimpangan rata-rata dari tinggi yang diinginkan ya nah hasil eksperimen ini datanya ditunjukkan di tabel 5.13 yang akan kita lihat nanti ya ya kalau penyimpangan positif berarti dia di atas tinggi yang kita targetkan kalau negatif di bawah tinggi yang kita targetkan angka yang di lingkari adalah total untuk selnya nah total jumlah kuadrat total itu caranya masih sama kita kuadratkan tiap data jumlahkan dikurang dengan jumlah total dibagi dengan jumlah data yang dapat 336 nah mungkin kita lihat dulu ke datanya datanya adalah nampak ya variasinya adalah seperti berikut ini nah yang dilingkari ini adalah yang tiap 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 satu ini tiap satu sel yang mewakili tiga variable yang berbeda itu ada dua pengulangan jadi dua pengulangan ini yang dijumlahkan nah kita hitung ya jumlah interaksi interaksi A dan B berarti untuk karbonasi 10 12 14 dan tekanan 25 dan 30 kita jumlahkan semua datanya berarti untuk C ya yang 200 dan 250 itu kita jumlahkan aja jadi min 5 4 2 2 1 16 37 begitu juga A kali C kita jumlahkan data untuk yang tekanan 25 dan 30 kita jumlahkan aja semua nah kita hitung SS karbonasi SS tekanan SS speed caranya sama seperti sebelumnya kita untuk yang karbonasi kita ambil jumlah untuk per satu karbonasi per satu level karbonasi ada 8 data yang kita jumlahkan ya dapat sekian pressure sekian speed sekian nah kemudian untuk jumlah karbonasi interaksi AB kita ambil yang A kali B tadi ada 4 data yang dijumlahkan ya AC juga ada 4 data BC ada 6 data kita jumlahkan jangan lupa untuk tiap tiap interaksi itu ya ini hanya subtotal untuk AB jadi kita kurangi dengan jumlah dari A jumlah dari B ini juga sama kemudian untuk ABC kita jumlahkan untuk yang reptil pengulangan 2 pengulangan tadi yang datanya kita bulat bulatkan jadi ada min 4 min 1 min 1 kita kuadratkan semua kita bagi 2 karena ada 2 replikasi yang kita jumlahkan kemudian ini SSA BC terdapat sekian atau SS total ini bisa kita hitung setelah tersendiri untuk error kita kurangi saja dari yang total dengan subtotal ABC hasilnya kita tabulasikan supaya lebih mudah kita baca dari ABC ini adalah kuadrat rataan jumlah kuadrat sorry jumlah kuadratnya adalah sekian untuk interaksi juga sudah kita hitung tadi dari kebebasan masing-masing adalah sesuai jadi kalau level karbonasi tadi ada 3 kita kurang 1 jadi 2 tekanan ada 2 kurang 1 jadi 1 kecepatan pembotolan itu ada 2 juga speed kurang 1 jadi 1 kemudian AB itu adalah A dikali B 2 kali 1 2 A kali C 2 kali 1 2 juga BC 1 ABC 2 kali 1 kali 1 itu jadi 2 nah min square untuk masing-masing kita tinggal bagi saja kemudian kita hitung at 0 nya juga caranya sama min square untuk tiap-tiap sumber variasi kita bagi dengan error nah kemudian untuk melihat ya seberapa signifikan pengaruh dari tiap-tiap sumber variasi kita cari nilai P value nya kalau Anda amati sekilas nilai P value yang berada di atas 0,05 ABC BC dan AC ini cukup besar ini berarti kita dapat mengabaikan pengaruh dari AC BC dan ABC Tiga faktor utama itu semua memiliki P value yang sangat kecil jadi ketiga faktor ini memiliki pengaruh signifikan nah hanya satu interaksi yang nilai P nya itu cukup kecil yaitu 0,05 58 dengan nilai yang 0,05 58 ini sebenarnya berada di atas 0,05 ini kita dapat menyebutkan bahwa interaksi antara persen karbonasi dan tekanan ini menunjukkan kurang lebih ada sedikit pengaruh dari interaksi persen karbonasi dan tekanan ini nah kalau kita plot bagaimana pengaruh persen karbonasi A B C dan interaksi karbonasi dan tekanan kita bisa plotkan yang kita plotkan itu adalah nilai rataan nilai rasa rata misalnya untuk persen karbonasi 10% kita ambil semua data yang 10% kita ambil rataannya plotnya nampak seperti ini yang B juga nampak ada pengaruh karena semakin kita naikkan semakin tinggi dari karbonasi dan tekanan juga nampak pengaruhnya dimana di nilai tekanan yang rendah ketika kita naikkan tingkat persen karbonasinya nilainya naik ketika nilai B tinggi naikkan juga nilainya naik walaupun peningkatan dari yang pada karbonasi tinggi itu lebih tinggi dibanding dengan pada karbon nilai karbonasi yang rendah terima kasih